PEMBICARA 1 Yang ditinggalkan ayahnya di pondok ini Tidak akan bisa menghubungi orang tuanya jika suatu hari Anak ini membutuhkan orang tuanya Hanya mengharapkan sang ayah datang mengunjunginya Aku ingat kisah Ibrahim kawan Meninggalkan istrinya dan Ismail di tengah padang pasir tandus Dan berserah diri kepada Allah Ta'ala Asan asal dari mana? Asan asal dari Desa Olora Dari Kabupaten Nias Di Pelunya sana Kenapa Asan harus belajar di sini? Karena Bapak Asan menggunanya di sini Bapak Asan menggunanya di sini Biar Asan di sini lebih bagus lagi Memang dari pondok dari kemarin itu Ustaz memang minta Asan di sini Umur berapa Asan menyelesaikan hafalan? Alhamdulillah Asan menyelesaikannya Sejak umur 8 tahun Dan sekarang umur Asan? 11 tahun 11 tahun Apa kendala Asan dalam menghafal? Ya Asan pas di rumah menghafal Intinya sungguh-sungguh Sungguh-sungguh dan belajar itu istiqomah setiap hari Insya Allah Asan istiqomah Insya Allah Itu katanya Ayah Tidak ada pernah nelfon Asan Insya Allah Memang Tidak ada Tapi nanti Tapi kadang-kadang Bapak Asan Datang Datang ke sini Tujumoh Asan Kadang-kadang Tujumoh Asan Sering juga Katanya Ayah Asan Tidak ada HP ya? Memang Ayah Asan tidak ada HP Karena Biar supaya Tidak menggaguh Suasanya rumah itu Untuk menghafal Untuk menghafal Quran Saudara ada berapa? Saudara Sembilan orang Dan semuanya penghafal Quran? Insya Allah Asan anak berapa? Asan anak nomor lima Semuanya penghafal Quran? Sudah 8 orang Kakak beradik Semua sudah penghafal Quran 30 just Tinggal satu orang lagi Cita-cita Asan Kedepannya apa? Menjadi ulama Menjadi ulama? Asya Allah Asan tidak kangen Sama orang tua? Tidak Tidak Asan tidak Sekarang belum kangen Belum kangen Belum kangen sama orang tua? Belum Berjalan Tidak mengganggu selesai rumah, lagian pun biar enggak ada jadi kalau Bapak Asem itu mau silaturami ya langsung datang aja ke rumah, ataupun itu menyambungkan tali silaturami apakah orang tua juga ngafal Quran? kurang tahu enggak, enggak, enggak enggak ngafal Quran tapi kenapa disuruh anak-anak ngafal Quran? karena Mama sudah sudah tahu agama ini, jadi karena itu di kitab-kitab itu didilah anakmu secara sunnah dan nafiskanlah semua anakmu selama Mama sama orang tua dua-duanya, ikutin kayak gitu, makanya Hasan bisa jadi kayak gini Hasan boleh enggak di uji hafalannya? Insya Allah, bisa siap-siap bahasan ya ya bismillahirrahmanirrahim in in takubah in 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 وَإِنْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْئِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ أَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَ كُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَرَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سائحاتٍ ثيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُكُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا تَقُودُهَا الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاذٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرًا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقُونُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُوتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْعَطْ وَمَا كَانُوا إِذَا مُضَلِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَهَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرُسَلْنَا مِنْ قَبَلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh